Pemirsa Guberu Jambi Al-Haris selasa pagi turun langsung meninjau jalan khusus batubara yang sudah mulai dikerjakan dengan rute Koto Boyo, Ketepido Kabupaten Batanghari. Al-Haris mengatakan jalur ini dibangun sebagai upaya mengurai kemacetan angkutan batubara yang selama ini terjadi di daerah tersebut. Guberu Jambi Al-Haris serius dalam berupaya mengurai angkutan batubara yang selama ini menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas, khususnya pada lintas Tembesi Batanghari. Jalan khusus batubara yang disebut-sebut Guberu Jambi Al-Haris selama ini ternyata sudah mulai dikerjakan dengan rute Koto Boyo-Tempino sepanjang 32 km. Hal itu disampaikannya saat meninjau langsung pengerjaan jalur khusus batubara Koto Boyo-Baju-Pang-Tempino pada selasa 14 Juni 2022 pagi. Al-Haris juga mengatakan akan meminta komitmen pengusaha batubara untuk serius membangun jalan rute dari Baju Bang ke Pelabuhan Talang Dugu. Dan menargetkan jalur khusus batubara Koto Boyo-Baju Bang-Tempino selesai dikerjakan akhir tahun 2022 ini. Jalan khusus batubara Koto Boyo-Baju-Baju-Baju-Baju-Baju-Baju-Baju-Baju-Baju-Baju. Minimal disini sudah mulai kita mengurai macetan itu di Koto Boyo ini. Insya Allah memohon doanya kita insya Allah Desember sudah selesai jalan ini sebanyak 32 km. Untuk memindahkan jalur yang tadinya macet ketemu si Hatahari, semuanya pindah ke jalan datinya. Terima kasih telah menonton!